Ma fil jannati azab Dalam hadis riwayat imam muslim Di surga tidak ada yang menyendiri Atau lancang, tidak ada yang menyendiri Di surga setiap orang terbiasa bersama-sama Kebiasaan inilah yang menjadi dasar Kalau di rumah itu Biasakan kita bersama-sama Suami Biasakan kalau makan itu Ajak seluruh anggota keluarga Sebab di dalam makan bersama itu Turun keberkahan dalam rumah Hal yang sepele yang sering kita Abaikan itu adalah Makan bareng Makanya Rasul pernah melihat Ada sahabat lagi ada makanan Dihidangkan, mereka ngambil Terus makan di sana, ada makan pojok sana Ada makan pojok situ Kata Rasul apa? Hadis riwayat Abu Daud Makan bareng-bareng sini Sebut nama Allah sebelum makan Nanti turun keberkahan atas kalian Jadi dimanapun berada Biasain makan itu bareng-bareng Makan bareng itu Apalagi dalam keluarga Itu sunnah yang menjaga betul Satu pertama Turunnya keberkahan Keberkahan turun karena kebersamaan Jadi dakwah itu Kalau meberkah Jangan sendiri Kolaborasi Ingat Jangan menganggap Rizka Yis pesaing itu Yis kajiannya banyak banget Gak boleh Kita bikin supaya Rizka lebih banyak lagi Ente nganggap Yis itu apa? Ente nganggap Kigen Atau organisasi yang lain apa? Rizka enggak Beda kalau pebisnis Pebisnis nganggap kompetitor Kalau kita Alhamdulillah Udah ada ngaji sini Hari ini ada kajian Di tempat lain Istiqlal ada kajian Terus kita bilang Kita harus bikin Supaya majlis kita Lebih ramai daripada dia Kalau berdasarnya Fastabi kolherot Bagus Tapi kalau dasarnya Adalah gil kebencian Gak boleh Lebih banyak dari kita Itu penyakit Penyakit Kita harus Jebangga Itulah kenapa Kolaborasi Dahi itu Harus kolaborasi Gak boleh merasa Uh Ustaz Sono Di follower Lebih banyak dari saya Gimana caranya Saya bikin Supaya Gak boleh Merasa Ustaz yang Lebih banyak dari saya Karena kalau dakwah itu Justru menganggap Semua orang ini Adalah teman Melangkah ke surga Jadi kita itu menganggap Teman-teman kita Sebanyak-banyak surga Kita ajak bareng Makin kita berasa Bergembira Beda pebisnis Kalau bisa kita sendirian Monopoli Itu pebisnis Kalau orang sudah Menganggap Ya Dakwah ini bisnis Maka dia ingin Monopoli Gak boleh orang lain Makanya Gak mau mengkader Gak mau berbagi Gak mau berbagi ilmu Gak mau menyampaikan Gak Itu punya saya Ingat Gak begitu Maka ini juga Membuat Kalau kita Mau berkah Dalam segala hal Bareng-bareng Bareng-bareng Bikin kolaborasi Dakwah Bareng-bareng Kerjasama Maka kemarin ada rencana Hijrah fest Bareng-bareng Ustadz gabungin Muslim United Apa lagi Garung-bareng Bagus Di dalam rumah juga Bareng-bareng Makan bareng-bareng Nonton bareng Kecuali Ya mandi bareng Kalau kakak adik Gak boleh Suami istri Boleh Tadi bisa Makan bareng Itu sederhana Pertama Turunnya keberkahan Jadi biasain Kalau bisa Dalam sehari Atau sepekan Minimal Ada makan bareng Yang kedua Meakrabkan Karena era Milenial Era dimana Kita sendiri Udah gak saling kenal Dengan orang terdekat Abang dan adik Mungkin udah gak pernah Saling bercerita Pulang hanya sebatas Say hello Abang dengan pergaulannya Adik dengan pergaulannya Sehingga mereka sendiri Gak tau Kalau ditanya Adiknya ini ya Iya Abang kuliah dimana Tau ya dimana ya Saya juga gak tau Yang jelas gak ada di rumah Dimana kuliah yang tau Kalau kita sampai gak tau Keadaan orang terdekat kita Something Masalah itu Gak tau Berarti ada yang masalah Maka jadikanlah Meja-meja makan itu Adalah Meja-meja Kak Kerabat Meja yang penuh dengan tawa Meja yang ada obrolan Meja yang tadi Abang Belajar apa Sipun kampus Banyak bertanya Adik bertanya kepada Suami menceritakan Tadi di kantor Pengalaman gini Habis dari Safar begini Istri juga menceritakan Begitu Jadi Pertama Turunnya keberkahan Yang kedua adalah Yang namanya Yang namanya tadi Keakraban Mau masuk surga bareng Dimulai dari mana Mulai dari Hal-hal yang baik Lakukan bareng Hal-hal yang baik Lakukan bareng Baik Selamat menikmati